Pak Asmin, ini kalau kita lihat memang ya pemerintah ini harus segera memperhentaskan masalah-masalah anak jalanan ini. Walaupun sekarang masih pandemi COVID-19, tapi ini kan Anjil sudah dari dulu. Ini masalah klasik yang memang dari dulu sudah ada. Harusnya memang sudah bisa diminimalisir dari dulu sampai sekarang. Tapi nyatanya sampai sekarang juga belum ada penyelesaian. Tadi juga kita dengarkan adanya generasi. Adanya generasi yang memang ini yang kita sulit untuk memutuskan. Karena mungkin mereka masih nyaman dengan pekerjaan mereka, profesi mereka dengan pundi-pundi yang... Bahkan ada juga beberapa anak jalanan yang kita lihat di jalanan. Sebenarnya kehidupan mereka itu tidak seperti itu. Tapi karena mereka nyaman dengan profesinya, mendapatkan uang dengan tidak terlalu sulit begitu ya, sudah bisa menghasilkan pundi-pundi. Ada yang mengatakan bahwa 200 ribu per hari, 300 ribu per hari, kalau kita hitung satu bulan itu luar biasa jumlahnya. Nah, kalau dari Pak Asmin sendiri, pesan-pesan untuk pemerintah seperti apa nih Pak Asmin? Bisa di-unmute dulu audionya Pak Asmin? Ter-mute ini audionya, bisa di-unmute dulu. Ya, silahkan. Sebenarnya perlu sadarankan mereka itu kan. Ada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman saya, Uki, Sukriansa. Itu dia khusus untuk penjual tisu. Jadi dia panggil, dia ngajarin ngaji. Kemudian tiap malam itu, kalau tidak laku tisunya, maka dia datang ke Uki, tisunya itu dibeli 3-10 ribu. Itu biasa sampai 20, 30, sampai 7 tisu datang. Habis itu mereka didata, rencananya ini mau diajak jalan lagi untuk semacam, sekedar ikut menikmati apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang lainnya. Seperti jalan-jalan ke camping-camping dan segala macam itu. Itu meskinya kalau ada kesadaran banyak orang kaya yang punya kesadaran itu bagus. Tetapi kan kesel juga kita kalau misalnya kita bikin begitu baru yang punya akses dan kontrol terhadap yang punya tugas ini enggak bikin apa-apa, enggak ngomong apresiasi juga. Cuma ngomongnya bla-bla-bla-bla-bla saja gitu. Terus kalau ada apa-apa, dia sudah, oh sudah, sudah, sudah. Kita datang, kasih tahu, sudah. Kita punya kebijakan dan segala macam. Dan itu sudah bertahun. Jadi yang perlu disadarkan sebenarnya itu mereka-mereka itu selebis itu dikasih tahu belum begini, ini faktanya. Faktanya. Saya anak jalanan. Saya anak jalanan. Kalau Anda mau datang ke sebentar ke Bulevar, saya bisa kumpulkan sampai 20, 30, 40 anak jalanan. Dan dengarkan ngomongannya. Nanti di situ diajari pelan-pelan. Jangkau begitu. Diajari Al-Fatia. Kemudian mendoakan orang tuanya. Mereka enggak pandai berdoa. Mereka enggak pandai mengaji. Jadi Uki ini ambil. Dia bawa ke Pegasus. Ada cafe Pegasus di dalam pengayama. Di situ dia panggil. Di lantai dua diajar mengaji. Itulah kelangkaian yang sangat luar biasa. Sebenarnya sudah ada semua. Sudah ada. Cuma itu saja heran. Kenapa dia enggak lakukan? Apapun yang kita kasih masukkan, mereka lebih cerdas. Padahal enggak bikin apa-apa. Saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Mungkin benar apa yang saya duga. Mungkin kita lagi dipimpin oleh bukan manusia. Menurut kebudayaan kita. Tanya tahu. Saya malah menduga begitu. Ini tafsir saya. Saya menduga. Mungkin begitu. Karena bingung juga. Dimana ini. Gampang sekali. Ini kan di situ orang tuanya. Orang tuanya dikasih tahu. Apa aku punya kerja. Bagaimana ini. Dipasilitasi orang tuanya. Yang kasihani. Ada juga support PP-nya. Kan ada juga support PP-nya. Enggak. Jalan kemana-mana. Enggak bikin apa-apa. Kemudian ada di insosnya. Banyak itu tugas-tugas. Enggak bikin apa-apa. Tapi kalau kita bilang. Sudah ini. Sudah ini. Mana sudah. Nah kita ini di jalanan. Bagaimana caranya. Jadi saya enggak tahu. Saya lupa namanya. Adik-adik. Saya enggak tahu adik. Bagaimana caranya. Jadi saya cuma bicara bahwa. Semakin memperkuat saya. Memperkuat dugaan saya. Kok dek gagah pesih. Nanti napeceh. Nanti ayat tahu. Begitu. Itu. Mungkin kebudayaan kita itu benar. Benar. Kebudayaan kita benar. Bahasanya. Jepok buku. Tak jepok pau-pau. Tulang belulang kita bisa hancur. Tapi janji yang sudah terucat. Tidak akan pernah hancur. Tidak akan pernah membursi. Akan diingat terus. Padahal tidak. Kalau kita tidak ingat. Ada Tuhan yang ingat. Yang ingat. Jadi saya kira begitu. Apa namanya. Hampir. Tidak bagus kalau pesimis ya. Tapi kalau bicara soal mereka. Hampir saya merasa pesimis. Kalau kita bicara soal-soal yang ideal. Karena dipatahkan langsung. Ini politik bos. Ini bisnis bos. Yang dia gunakannya bahasa-bahasa. Menurut saya itu bahasa Inggris. Karena dia menggiri kita. Menjauh dari Tuhan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Asmin. Terakhir saya ke Pak Ramli. Pak Ramli. Ini memang agak sedikit risikan ya. Karena kasus yang sudah lama. Tapi belum bisa terselesaikan. Banyak pihak-pihak terkait. Sebenarnya yang mampu. Dan mempunyai kewenangan. Untuk mengatasi masalah ini. Tapi mereka juga tidak terlalu. Bagaimana ya. Maksudnya tidak terlalu. Memperhatikan kondisi anak jalanan ini. Jadi sehingga pendekatan-pendekatan. Yang mereka lakukan. Juga tidak efektif. Kalau dari Pak Ramli sendiri. Untuk sebagai closing statement. Bagaimana Makassar bisa bebas anjalah. Gimana nih Pak Ramli. Ya karena memang kita tidak melihat konsistensi. Terhadap pelaksanaan. Apa namanya. Upaya-upaya yang dilakukan. Untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini. Maka saya kira inilah memang yang harus dibenahi. Kita harus kembalikan komitmen yang kuat itu. Kepada usaha-usaha seperti ini. Dan itu harus kelihatan di lapangan. Jadi bukan sekedar statement-statement. Atau bukan sekedar apa ya. Tetapi betul-betul kelihatan. Nyata di lapangan. Bahwa ada pekerjaan yang jalan secara berkelanjutan. Untuk mencari. Menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Di kota kita tercinta ini. Seperti itu. Dan satu lagi adalah bahwa kita yang semua lahir di dalam suatu kebudayaan yang menghargai apa yang disebut tadi sebagai PSE atau PACE dalam bahasa Makassar. Seperti itu. Maka PACE atau PACE itu haruslah terimplementasi, tercermin di dalam kebijakan publik kita. Secara jelas. Tidak boleh kebijakan publik kita itu bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti PACE itu atau PACE itu misalnya ya. Harus kelihatan terimplementasinya. Harus mencerminkan nilai-nilai yang kuat terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Adat istiadat kita, budaya kita, kurang apa untuk mendorong itu. Apalagi juga di dalam agama kita juga kan sangat mendorong itu ya. Orang-orang itu dianggap misalnya apa namanya Pak Asir. Itu kalau misalnya mengabaikan pakir miskin, anak-anak yatim piatu, itu posisinya apa di dalam agama itu? Kan itu sudah jelas itu ya. Sangat tidak dibolehkan. Orang-orang yang namanya beribadit bukan sekadar bersolat, mendirikan masjid supaya kelihatan bahwa ia tahu dia mendirikan masjid. Bukan itu. Tapi kalau kita berada dalam posisi sebagai eksekutif misalnya, atau legislator misalnya, apakah misalnya kebijakan yang kita lahirkan itu terlihat tidak berpihak pada kelompok-kelompok seperti itu. Kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok yang memang punya hak untuk kita berdayakan seperti itu. Jadi itu harus kelihatan. Dan harus nyata juga terlihat di lapangan. Bisa kita ukur dari waktu ke waktu bahwa anak jalanan semakin tertangani dari waktu ke waktu. Bisa diukurkan seperti misalnya berapa jumlahnya kalau 10 tahun lalu, sekarang tinggal berapa. Kalau tetap banyak, ada nggak usaha-usaha yang betul-betul sudah dilakukan. Yang penting kan begitu. Terukur dan kelihatan ada kemajuan. Karena kalau belum bekerja, apa yang mau di evaluasi? Kan begitu. Jadi kita kerja dulu, baru kita bicara bagaimana mengevaluasinya. Kalau kita belum, tidak continue, tidak berkelanjutan bekerjanya, kan paling-paling kita bisa bilang, lebih continue bekerjanya. Nanti kalau sudah continue, sudah sustain program-program itu, baru kita bisa evaluasi. Yang mana yang perlu kita perbaiki lagi ke depan. Seperti itu. Nah ini, supaya pembicaraan kita jangan bolak-balik di situ saja. Pulang-balik, pulang-balik di situ terus itu ya. Masalahnya dari dulu sampai sekarang, itu sama saja. Hanya tidak dikerjakan, tidak ada keberpihakan yang lebih nyata untuk melakukannya. Nah kalau besok kita diundang lagi selebis TV, bagaimana? Apalagi yang belum bekerja, belum ada yang mau di evaluasi lagi. Itu lagi jawabannya. Oke, saya kira begitu. Semoga mudah-mudahan. Saya mau mengutip sedikit. Silahkan bahas. Sepenggal kisah dari Kitab Laga Ligo. Ada dalam satu kesempatan, satu acara yang wajib dihadiri oleh seluruh petinggi-petinggi Kerajaan Langit. Ada empat yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu rumah makopong. Rumah makopong itu digambarkan sebagai awan yang gelap, yang mencekam. Kemudian lakyung... Rukkelempoba. Rukkelempoba itu digambarkan sebagai ombak yang sangat dasyat. Ini mewakili alam. Alam semesta. Terus lakyung pajung. Lakyung pajung itu adalah panglima perang yang sakti. Kemudian bala ario. Bala ario adalah tentara-tentara yang hebat ini, yang strategi. Ada empat yang tidak hadir. Maka ditanyalah. Pak Totoe tanya. Pak Totoe ini adalah sang penentu, bukan sang pencipta. Pak Totoe ditanya. Kenapa kalian tidak hadir pada acara yang wajib kalian hadiri? Dia bilang, kami sudah berkeliling ke semesta Cakrawala. Dan apa hasilnya? Dia bilang, tak gilin nih Pak Tiwariye. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Terus, apa aku punya nasihat? Apa aku punya gesti? Dia bilang, eh Pak Totoe, turunkanlah tunasmu. Dia bilang, untuk apa? Dia bilang, itu tunasmu. Nanti kalau dia akan melakukan sesuatu, maka dia minta restumu. Dia minta restumu. Kemudian kalau dia mendapat musibah, dia akan memohon pertolonganmu. Kalau dia mendapat keberuntungan, maka dia akan membuat acara-acara syukuran. Inilah yang menjadi tradisi bagi orang Bogis, orang Makassar. Yang mestinya jadi tradisi kita. Itu juga sudah ditinggalkan. Mau bikin apa, enggak berdoa juga kan? Terus, oke kalau begitu. Apa lagi? Dia bilang, ini nanti tunasmu akan memperbaiki kosmologi dunia. Situasi dunia ini, Pak Tiwariye. Maka dia, oke saya setuju, saya turunkan. Saya turunkan tunasmu ini dengan dua cahaya. Yaitu sumangat dan indinnawah. Semangat dan ketulusan. Seorang pemimpin harus memiliki kedua cahaya ini. Kalau pemimpin punya semangat dan ketulusan, maka dia memiliki sepuluh bintangan yang ada. Dia juga menunjukkan keinginan atau harapan-harapan rakyatnya. Sebaliknya, kalau ada pemimpin yang tidak punya semangat dan indinnawah, dia akan merusak apa yang sudah ada. Maka diturunkanlah. Konon kalau dikait-kaitkan itu, maka itulah diturunkannya Rasulullah. Kira-kira begitu. Jadi sekarang itu, kita tidak melihat lagi ada pemimpin yang tulus. Kalau ngomongnya tulus, tapi di belakang dia minta persen, minta anu dari kontraktor, dari apa dan seharus ada macam-macamnya gitu. Kemudian dia ngeluh. Kalau ngeluh, tidak bersemangat. Mestinya pagi-pagi, kau bagaimana memikirkan rakyatmu? Memikir terus-menerus. Ini yang menurut saya kacau. Kan ada dua frekuensi yang ada di dunia ini. Frekuensinya Rasulullah yang sampai ke sidratung untahak. Hanya Rasulullah saja yang sampai ke sidratung untahak. Kalau kita beda frekuensi. Kalau ada kalau kita main handi, kalau frekuensi 32, saya 31. Pasti tidak bakal ada. Kalau kita tidak ada dalam payung, payung saafatnya Rasulullah. Kita tidak ada dalam frekuensi itu. Selesai itu kita memahami sabda-sabda. Kita memahami firman-firman. Kita mungkin bisa bicara, tapi kita tidak pahami. Kita tidak implementatif dalam tiba. Yang lainnya itu frekuensi lainnya, frekuensi iblis. Dengan segala macam variasinya. Ada di ekonomi, politik. Sosial. Bahkan di agama. Makanya bagaimana caranya supaya kita tetap dalam payung saafat. Kalau dalam payung saafat, kita di frekuensi. Kita frekuensinya Rasulullah. Apakah ada kesadaran-kesadaran seperti itu tentang sumangat dan ininawa? Kenapa tidak? Karena kita tidak menghargai kebudayaan kita. Saya kira itu, Ade. Baik. Terima kasih Pak Asmin. Luar biasa. Terima kasih waktunya hari ini Pak Asmin sudah ikut bersama kita membahas seputar bagaimana Makassar bisa dan harus sebenarnya bebas dari anak jalanan. Terima kasih juga Pak Ramli sebagai sosial. Anak jalanan itu kan simbol keburukan. Gambar aslinya kota itu di situ. Biar aku teriak-teriak bilang, saya sudah maju, saya sudah bikin buku. Tapi banyak anak jalanan yang mau. Langsung habis. Jadi kalau tahu malu, ya harusnya diperbaikinlah itu. Kalau tidak, saya tidak tahu kalau tidak punya malu ya. Karena itu wajahnya di situ, wajahnya kota itu di anak jalanan juga terletakunya. Betul sekali. Terima kasih Pak Asmin. Pak Ramli juga terima kasih atas waktunya hari ini, atas masukkan-masukannya. Semoga pihak-pihak terkait yang menyaksikan tayangan kita nanti ini, terlebih lagi pemimpin kita. Ya seperti kata Pak Asmin tadi, pemimpin yang baik sebenarnya bukan dilihat dari program-programnya yang luar biasa. Tapi bagaimana dia memiliki sifat sumangat dan ininawa. Semangat dan kepedulian. Karena jika pemimpin memiliki dua cahaya tersebut, maka pasti dia memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Terkhusus untuk para anak jalanan. Baik, terima kasih. Saya Refebrian, pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmin, Pak Ramli hari ini luar biasa. Waktunya, oke.